Kapal asing ini karam di perairan Misol Raja Ampat akibat mengalami kebocoran dan kini masih menunggu tim teknis untuk melakukan perbaikan. Sementara itu TNI Angkatan Laut Komando Armada 3 terus melakukan pengamanan di kawasan tersebut untuk memastikan kapal asing ini tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Tim konservasi juga melakukan penyelidikan dan mengambil beberapa sampel untuk diuji agar dapat memastikan dampak lingkungan yang ditimbulkan kapal asing tersebut. Kemarin sempat kita keliling di sekitar MP belum ditemukan pencemaran lingkungan sampai saat ini. Jadi sampai saat ini kita masih melahirkan pengawasan komunikasi intens dengan kapten jika ada kendala bisa di KRI Bawang. Untuk aktivitas di kapal sendiri yang sudah dilakukan seperti ada laporan dari kapal ke pihak KRI Bawang sendiri mungkin perbaikan yang kebocoran atau seperti apa itu sudah dilakukan. Belum. Itu masih menunggu honor dari pihak MPD. Informasi terakhir yang kita...